Pengacara Ibtu Rudiana, Elza Sharif, sudah ancang-ancang jika PK para terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan. Elza Sharif akan siapkan somasi jika peninjauan kembali terpidana kasus Vina Cirebon dikabulkan Mahkamah Agung. Ia menyebut somasi sebagai langkah hukum yang pasti dilakukan untuk menindaklanjuti hasil peninjauan kembali tersebut. Iaitu, somasi, kan upaya hukum yang kita lakukan, nanti pasti dilakukan, somasi. Jika ta Elza Sharif, Rabu, 9 Oktober 2024. Selain somasi, Elza tengah memverifikasi saksi-saksi yang diajukan, memastikan mana yang valid dan tidak. Kita akan melakukan verifikasi dan validasi saksi-saksi yang ada di PK, mana yang oke dan tidak oke, jika ta dia. Rudiana dan AF, dua kliennya, masih tetap berpegang teguh pada pernyataan awal mereka mengenai kasus ini, yang percaya bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Meski Rudiana tak mengetahui lokasi AF saat ini, Elza memastikan AF hadir di persidangan sebelumnya. Pada waktu sidang di lokasi AF ada sama saya, sama Pitra, jadi gak usah kejar Rudi mulu, yang tahu saya, kuasa hukumnya, ijelasnya. Elza juga menuding Deddy Mulyadi telah memberi uang kepada AF dan Suroto untuk mencabut keterangan BAP. Tudingan Elza terhadap Deddy muncul setelah Hakim PK diduga ketakutan hingga menyetujui sidang lokasi kejadian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.